Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga 1 Indonesia 2023 hari ini beserta kelasmen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Hasil pertandingan lengkap Liga 1 Indonesia 2023 di hari ini, Minggu tanggal 17 September 2023. Di pertandingan satu hari sebelumnya, Tuan Rumah Persibantung menang dari Persikabu Sabu 973 dengan skor 2-0. Arima FC ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 0-0. Selanjutnya, Tuan Rumah Persisolo sukses mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-0. Berikut hasil Liga 1 hari ini, Madura United menang dengan skor 3-0 saat menghadapi Persebaya Surabaya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Selanjutnya, daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia 2023 hingga di hari ini. Di posisi pertama, dipimpin Gustavo Almeida dari Arima FC mengoleksi 9 gol. Alec Martin dari Dewa United di posisi kedua dengan mengoleksi 7 gol. JR Brandao dari Madura United mengoleksi 6 gol. Tokantin dari Baruto Putra mengoleksi 6 gol. Carlos Fortes dari PSIS Semarang mengoleksi 5 gol. Kemudian, untuk daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia 2023 hingga hari ini. Di posisi pertama, dipimpin Stefano Lilipali dari Borneo FC mengoleksi 6 skor. Selanjutnya, Matthias Mayer dari Bayangkar FC mengoleksi 5 skor. Messi Doro dari Persis Solo mengoleksi 5 skor. Hitan Culaiman dari Persingga Jakarta mengoleksi 4 skor. Hugo Gomez dari Madura United mengoleksi 4 skor. Dan berikut merupakan daftar save dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023 hingga hari ini. Di posisi pertama ada Sony Stevan dari Dewa United dengan 45 skor. Adil Sol Maringa dari Bali United dengan 47 skor. Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan 37 skor. Ega Rizky dari Baruto Putra dengan 34 skor. Pintus dari PSS Lehmann dengan 33 skor. Rekor umpan terbanyak pertama dilakukan oleh Rizky Rido dari Persija Jakarta dengan 538 umpan. Selanjutnya, Adam Najem dari Bayangkar FC dengan 523 umpan. Toha dari Persita Tangerang dengan 508 umpan. Mitrovski dari Dewa United dengan 466 umpan. Carles Almeida dari Arena FC dengan 463 umpan. Selanjutnya, inilah kelas men sementara Liga 1 Indonesia 2023 hingga di hari ini. Setelah pertandingan Madura United versus Persetaya Surabaya. Madura United di puncak kelas men mengoleksi 26 poin. Rang Tusantara FC di tingkat kedua dengan 22 poin. Baruto Putra di tingkat ketiga dengan 20 poin. Burnia FC di tingkat keempat dengan 19 poin. PSS Semarang di tingkat kelima dengan 18 poin. PSS Makassar di peringkat ke-6 dengan 18 poin. Persibandung di peringkat ke-7 dengan 18 poin. Persetaya Surabaya di peringkat ke-8 dengan 18 poin. PSS Neman di peringkat ke-9 dengan 17 poin. Dewa United di peringkat ke-10 dengan 17 poin. Bali United di peringkat ke-11 dengan 17 poin. Persi Solo di peringkat ke-12 dengan 15 poin. Persija Jakarta di peringkat ke-13 dengan 14 poin. Persi Kediri di peringkat ke-14 dengan 12 poin Persi Tata Ngarang di peringkat ke-15 dengan 11 poin Arema FC di peringkat ke-16 dengan 10 poin Persi Kabul-1973 di peringkat ke-17 dengan 9 poin Dan Bayangkar FC di peringkat ke-18 dengan 6 poin Berikut merupakan jadwal pertandingan lengkap Liga 1 Indonesia 2023 selanjutnya malam ini Di pekan ke-12 hari Minggu 17 September 2023 Ada Borno FC vs PSS Leman Dan Persi Kediri vs Persi Gaya Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Tentunya laga ini akan disiarkan live di Indosiar dan aplikasi video.com Siapakah tim yang pantas menjadi juara Liga 1 musim ini guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!